Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ibu sekalian yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Sebuah presentasi untuk Memantik diskusi pada pagi hari ini Kami beri judul Blunder PP Pemberian Kontrasepsi Remaja atau Pelajar Ini adalah Yang akan kita bahas Ibu Ada tiga subbahasan Yang akan saya sampaikan, yang pertama nanti Saya akan menyampaikan bagaimana gambaran Potret perilaku generasi hari ini Dalam hal perilaku seksual mereka Lalu kita akan mendetili PP 28 Tahun 2024 ini, apakah memang Akan menjadi sebuah kebijakan Yang menyelamatkan generasi Menjadi kemaslahatan atau malah Menghancurkan generasi dan saya akhiri dengan Ditutup Yang pertama, bagaimana Gambaran potret perilaku Seksual generasi, kalau Kita mencermati Halaman ini adalah Untuk membuat Satu kesimpulannya Bahwa Satu kalimat Indonesia hari ini Dalam kondisi darurat Perilaku seksual Sebenarnya tidak hanya Generasi mudanya Sampai Generasi tuanya pun juga ada Situasi darurat Perilaku seks bebas Dari mana kita bisa Menyimpulkan hal tersebut Ibu akan bisa melihat Dari beberapa Fakta yang menunjukkan Makin kesini Tren Kasus Yang menunjukkan Terjadinya perilaku seks bebas itu Semakin besar Kemudian dari sisi pelakunya Makin kesini Makin awal Makin mudah Dari sisi Bentuknya Kalau dulu misalkan itu hanya Zina Lawan jenis Sekarang mewacem-macem Sampai kepada Nanti akan saya tunjukkan Sekilas begitu ya Sehingga Makin parah Dan makin Macem-macem Makin gak karu-karuan Bentuk kerusakannya Lalu dari sisi Geografisnya Sebaran Siapa pelakunya Itu juga makin luas Gitu ya Dan Dari sisi Dampak yang kemudian Dimunculkan Itu juga Semakin besar Kita lihat Apakah Persoalan perilaku seksual Remaja Itu baru mencuat Hari-hari ini Kalau kita mundur Langsung 20 tahun yang lalu Ibu-ibu ya Itu sebenarnya Sudah ada banyak penelitian Pada saat itu Yang Kalau Untuk cepatnya Dekade Di 2006-an Hingga 2012 Itu ada banyak sekali penelitian Yang kalau kemudian Kita rata-ratakan Meskipun lembaga penelitian Itu macam-macam Ternyata kita sudah dapati 60% remaja Berhubungan seksual Ini Sekitar 12 tahun yang lalu Begitu ya Jadi Kalau pada waktu 2006-an itu Mereka berarti adalah Generasi yang memang Lahir pada masa Transformasi digital Kan mereka lahirnya Kira-kira 95-97 Umurnya waktu itu Berarti mereka ada Di usia remaja Nah Kemudian dari sisi Semakin tingginya Kasus Ibu-ibu bisa lihat Di sini Saya pakai Data dari Survei Demografi dan kesehatan Indonesia Supaya bisa dapat Berkalanya Di 2012 Sama 2017 Trendnya Kelihatan sekali Naik Kemudian Dari Sisi bagaimana Perilaku pacarannya Kalau kita lihat juga Antara yang di 2012 Dan di 2017 Juga trendnya Naik Gak ada turun Di situ Kemudian Ini Kalau mau dari Darul 2007 Ke 2012 Juga naik Dan usianya saat itu Yang tertinggi Ada di umur 20-24 tahun Yang merah ini Sementara Kalau yang biru ini Umur 15-19 tahun Tetapi Kemudian Kalau kita tarik Ke 2017 Komparasinya Ternyata Ternyata Naik lagi Di 2017 Itu Dan umurnya Itu ada Di 15 Sampai 24 Yang terbesarnya Bukan di Umur yang 20 Sampai 25 Sampai Sampai 24 Jadi disini Kalau kita lihat Dari sisi usianya Makin mudah Jadi tingginya itu Lebih banyak disini 15-19 tahun Dan sudah mulai ada Muncul disini Usia SD ini Belasan tahun 10 tahun Sampai 14 tahun Sudah mulai ada Jadi makin mudah Kemudian Dari sisi Sebarang Kalau kita lihat Dari peta ini Merah itu Yang menunjukkan Angkanya terbesar Hijau Berarti angkanya sekian Tetapi tidak ada Satupun area Yang memang Tidak ada disitu Perilaku seks Bebas Yang dilakukan Oleh generasi kita Oleh remaja kita Dari desa Sampai kota Itu sama-sama Ada Ada yang kosong Artinya kalau kita Memandang ini Sebagai sebuah Kemaksiatan Zina Yang itu zina besar Itu ternyata Bukan sesuatu yang Ternyata ada Area bersihnya Kemudian dari Sisi bentuk Kerusakannya Saya ambil data Untuk mewakili Satu Ini ambil Dari kota Denpasar Untuk mewakili Kota yang identik Dengan Pariwisata Dan gaya hidup Yang lebih liberal Kita mendapati Bentuk Aktivitas seksual Yang sudah Terkategori Masjid Itu yang kayak gimana Kita dapati Mulai dari Gandengan tangan Yang terbesar ini Sampai kemudian Ternyata Disini juga Sudah mulai Sudah ada Anal seks Ada vaginal seks Ada oral seks Kalau sebelumnya Itu mungkin KNPI Istilahnya Kissing Necking Petting Intercourse Baru ini Ternyata sampai Gak hanya intercourse Tapi juga Ada homoseksual Begitu ya Kemudian Yang berikutnya Dari sisi Untuk menggambarkan Kerusakannya tadi Kalau tadi Denpasar Ini data Penelitian Perilaku Seksual Mahasiswa Di kampus Pencetak guru Pencetak guru Nah Ternyata kita Mendapati Ibu Diambil dari Fakultas teknik Disitu Didapatkan Sebuah Hasil seperti ini 84% Sudah ganding-gandingan Tangan Berciuman Berpelukan Merabah tubuh sensitif Sampai Pernah melakukan Aktivitas Ini zina Disini Dan disini Ada kekerasan Seksual Nah Itu dari sisi Pelakunya Yang sebenarnya Adalah calon-calon guru Yang akan Mencetak Mendidik Generasi Dimana mereka Melakukan itu Nah ini juga Menjadi sebuah Fenomena yang Membelahakan kita Mereka bisa Melakukannya itu Ibu-ibu Mahasiswa ini Dari kampusnya Di kosnya Di tempat-tempat umum Seperti hiburan Biskop Cafe Mobil Sampai kemudian Ada tempat-tempat lain Jadi dari sini Kita bisa melihat Bahkan kalau Ditambah dengan Datanya terbaru hari ini Mungkin Dengan hanya melihat Sekarang yang suspek Akan ketemu Mereka-mereka Yang secara terbuka Menjajahkan diri Menjajahkan diri Sebagai prostitusi Menjajahkan diri Sebagai LGBT Yang melakukan Konseling Bagaimana cara Menjadi LGBT Yang amannya Begitu-gitu Sudah terbuka Akibatnya apa Kita mendapat Yang pertama adalah Terjadi Kehamilan Tidak Diinginkan Kehamilan Tidak diinginkan Bahkan Kalau dihitung Dari 2015 Sampai 2019 Empat tahun Itu ternyata Empat puluh persen Dari jumlah kehamilan Yang ada Bayangkan Ada seratus orang Ibu hamil Empat puluhnya itu KTD Itu angka yang Sangat luar biasa Dan akibat Berikutnya apa Meningkatlah Pernikahan Dini Dan itu terutama Pada masa pandemi Kemarin Ibu-Ibu Ternyata Masa pandemi Yang membuat Mereka terkurung Dan kemudian Terkoneksi dengan Dunia digital Itu malah membuat Mereka semakin Terpapar Dan banyak Kemudian melakukan Anggilan seksual Ya dilihat disini Ya naiknya ya Trendnya Naik terus Apa yang kemudian Terjadi Kalau kemudian Marah Pernikahan Dini Ada dampak lanjutannya Dampak lanjutan itu Baik bagi Si Ibu Atau si Anak yang menikah Dini tadi Mereka harus putus sekolah Mereka kemudian Akhirnya Tidak bisa Meraih cita-citanya Ketika kemudian Mereka merawat Anaknya Gak punya ilmu Rumah tangganya Sendiri itu juga Menjadi rumah tangga Yang tanpa Kesiapan Tidak ada harmonisnya Tidak ada sakinah Mawadawarohmahnya Anak-anak yang kemudian Lahir juga Anak-anaknya Tidak berkualitas Termasuk diantaranya Adalah stunting Begitu ya Ada yang banyak Kemudian Memberi sebuah profil Gambaran pernikahan itu Pernikahan itu Ada sesuatu yang Menakutkan Yang buruk Sehingga di kalangan Mereka sendiri Kemudian Muncul sebuah arus With hood Tidak usah Tidak usah Tidak usah nikah-nikah Karena menakutkan nikah itu Kemudian Akibat yang lain Itu adalah Karena perilaku seksual Yang bebas seperti itu Generasi kita Kemudian Mengalami Infeksi menular seksual Infeksi menular seksual ini Saya hanya ambil Ini data terkait dengan HIV AIDS ya Orang dengan HIV Kalau pakai data Antara Januari sampai Maret 2022 Yang tertinggi adalah Pada usia 25 sampai 49 tahun Masa produktif Masa muda Kemudian Penekanan yang berikutnya Untuk bisa dilihat adalah Trendnya itu Semakin ke arah Yang laki-laki yang lebih besar Dan ini sejalan dengan Kasus penularan Yang paling banyak Makin ke sini Itu bukan Pada perilaku Penggunaan narkoba Ataupun perilaku Seksual yang heteroseksual Tetapi Homoseksual Laki-laki melakukan seks Dengan laki-laki Nah Dikatakan oleh Pemerintah Oleh pemegang kebijakan Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Itu undang-undang kesehatan Lalu dibikin PP pelaksananya Yaitu nomor 28 Tahun 2024 Itu untuk Menyelesaikan Problemetika Kesehatan reproduksi Remaja Atau Anak sekolah tersebut Begitu Bu Apakah Benar demikian Maka kita masuk Kedalam Yang kedua Kita akan mencoba Membaca Dengan 1172 pasal Jadi isinya Bukan hanya tentang Pemberian kontrasepsi Ada banyak disitu Karena dia pelaksanaan Dari undang-undang Kesehatan Nah Yang kemudian Kita Apa Hari ini Di tengah-tengah masyarakat Itu rame Rame Oh kok ini Menjadi sebuah PP Yang akan melegalisir Perzinahan Atau seks bebas Yang direkenan oleh remaja kita Sebenarnya ini Tidak ucuk-ucuk tiba Tiba-tiba ada Begitu Bu Justru sebenarnya Pemerintah itu Linear dia Dengan Kebijakan yang sudah Dan undang-undang Yang sudah disahkan sebelumnya Bahwa yang Yang kita miliki Terkait dengan Pengaturan Untuk Apa namanya Kebijakan terkait Dengan kesehatan Remaja Itu di undang-undang Nomor 17 Itu sudah disampaikan Di pasal 50 Di Empat Dikatakan disitu Upaya kesehatan remaja Ini termasuk Di dalamnya adalah Kesehatan reproduksi remaja Dan disini kemudian Di PP pelaksananya Ada pasal 101 Yang kemudian Memang mengatakan Bahwa Di Terkait dengan Kesehatan sistem reproduksi Itu akan diberikan Kepada Salah satunya adalah Anak usia Sekolah dan remaja Sebenarnya yang kontroversi Dari PP ini Itu ada banyak Kalau yang di Bab yang A Yang A ini Di huruf A ini Untuk bayi balita dan anak Ada bunyi Dilarangnya Sunat Anak perempuan Kan gitu kan ya Tapi itu gak menjadi bahasan kita Jadi disini memang PP ini itu Cuma ngikutin saja Apa yang ada di Undang-undang sebelumnya Jadi bukan Baru sekarang Pemerintah itu Melakukan kebijakan yang Wah melegalkan Enggak itu sudah ada Amanatnya itu Di undang-undang Kesehatannya Nah di PP Serat Di PP 28 2024 ini Pasal 103 Disitu dikatakan Upaya untuk kesehatan Sistem reproduksi Anak usia sekolah Dan remaja Itu diberikan Dalam bentuk dua Satu KIE Komunikasi informasi Edukasi Kayak Kampanye Kayak ngajari Edukasi informasi Dan yang kedua Pelayanannya Ada dua itu Bentuknya Kalau dalam bentuk KIE Komunikasi informasi Edukasi Diberikan Paling tidak Ada ini Ini Ada banyak itu Salah satunya Memang sudah disampaikan Itu ada item Bahasan keluarga Berencana Yang memang harus Disampaikan Diedukasikan Kepada Anak-anak sekolah Nah disini Yang kemudian Membuat sebuah Sebuah Apa namanya Harusnya terhenyanya Kaum muslimin Itu ya sejak Sudah sejak Waktu undang-undang Kesehatan itu Disahkan seharusnya Kan ini sudah ada Sudah bunyi Bukan baru di PPNya ini Bahwa disitu Itu memang ada Komponen materi Tentang Gimana sih Terjadinya kehamilan Bagaimana Mencegah kehamilan Bagaimana Kemudian Cara yang bisa dipakai Untuk menjaga kehamilan Yaitu diperkenalkan Salah satunya Adalah kontrasepsi Nah disini dikatakan Nah sementara Itu edukasinya Edukasinya ini diberikan Dalam bentuk apa Di antaranya melalui Kurikulum Ya interintegrasi Dengan kurikulum Disuruh guru-guru Apapun itu Menyampaikan Misalkan guru Guru sains Biologi Untuk kemudian Mengintegrasikan dengan ini Atau kalau misalkan Dia disampaikan Dalam bentuk Modul yang terpisah Pelajaran di luar sekolah Itu adalah contohnya Ini yang saya ambil Modul kesehatan reproduksi Remaja luar sekolah Punyanya Kemengkas Gitu ya Nah disana juga Nanti akan saya tunjukkan Ada tentang Keluarga berencana Dan ada juga tentang Kontrasepsi disini Nah sementara Kalau untuk pelayanannya Di huruf empatnya Huruf E nya Disitu dikatakan Melayani kesehatan reproduksi Itu kayak apa Ya mulai dari Mendeteksi dini penyakit Kok keputian Tidak selesai-selesai Ada infeksi Diobati Di rehabilitasi Konseling Sampai Nah penyediaan Alat kontrasepsi Dalam bentuk pelayanan Kalau yang bawah itu Bukan lagi edukasi Kalau yang di atas itu Edukasi Contohnya adalah ini Tadi covernya Saya langsung lompat Di modul itu Di bagian 4 Judulnya Masalah kesehatan reproduksi Coba kita lihat Apa saja Materi yang ada di dalamnya Disini ini Ada Ada sesi 6 sesi Yang disitu membahas tentang Kehamilan Pencegahan kehamilan Dan disitu dibahas Alat kontrasepsi Diperkenalkan Dan alat kontrasepsinya ini Tidak Kemudian dibahas sekilas Itu tidak bu Dibahasnya detil Bahkan Bahkan mungkin Ibu-ibu yang sudah menikah Tidak pernah mendapatkan ilmu itu Atau tidak mencari itu Jadi disitu Kontrasepsi jangka pendek Jangka panjang Pilihan apa yang kemudian terbaik Kira-kira resikonya Apakah pakai ini Pakai ini Detil Detil sekali Membuat Mereka memang memiliki Pengetahuan tentang Bagaimana menggunakan Alat kontrasepsi ini Supaya bisa Mencegah kehamilan Sebenarnya Kalau dari sisi Ini adalah sebuah Pengetahuan yang Bisa jadi dibutuhkan Dan tidak melanggar Syarakkan ketika ada Dalam koridoran yang tepat Tapi ini yang harus Difahami Ini disampaikan Ke anak usia Sekolah Dan remaja Pasti mereka Belum menikah Pasti sebenarnya Mereka tidak akan Pernah melakukan Perilaku seks yang benar Sehingga Kalau seandainya Kemudian hamil Pasti kehamilannya Tidak diinginkan Zina Jadi kalau diperkenalkan Pencegahan kehamilan Untuk anak sekolah Dan alat kontrasepsi Untuk anak sekolah Berarti Sebenarnya diajari Kamu bisa ngeseks Tapi pintar Tidak sampai hamil Tidak sampai Kena penyakit Di situ juga Kemudian ada sesi Tentang membahas Infeksi melroseksual HIV AIDS Dan seterusnya Nah Saya kemudian Lompat kepada Ada bagian disitu Ada tulisan Tujuan dari Bab ini Apa Ibu bisa lihat Mulai dari Remaja bisa mengenal Proses kehamilan Dia mengerti Apa yang harus Perlu dipersiapkan Mengetahui resiko Kehamilan pada usia Remaja Mengetahui mitos Dan fakta seputar Kehamilan Karena disini ada Yang masih Campur dengan Mitos-mitos Kalau kadung hamil Lompat-lompat Minum sprite Campur parasetamol Campur apa Bisa gugur-guguran Nah itu mitos Minum jamu ini Itu Nah itu kemudian Ternyata Masih nyampur Itu juga Kemudian masuk Di dalam Edukasi disini Terus Di tujuan yang kelima Dikatakan Ya agar remaja Memahami Pencegahan Kehamilan Yang tidak diinginkan Kalau anak-anak remaja Sampai pada KTD itu ya karena Hanya satu saja Ya karena Memang mereka Berzina Karena itu Sebuah kemaksiatan Sebuah keharoman Bukan yang lain-lain Bukan karena Kebanyakan anak Bukan karena Belum siap Karena ada kemudian Itu kan untuk Anak-anak yang sudah Menikah Supaya mereka itu Bisa mengatur Kehamilannya Ini kalau kita Bicara pelajar Itu usia Kalau SMA itu Saya dulu kalau gak salah SMA kelas 3 Itu masih 17 tahun Kalau pakai undang-undang Perkawinan Hari ini Itu minimal 19 tahun Jadi undang-undangnya sendiri Mengatakan Mereka gak akungkan Gak boleh Gak mungkin boleh menikah Kalau masih SMA Ya Kemudian Selesai Jadi ini Dan Yang sangat Yang sangat Apa namanya Sangat kita sayangkan Modul yang kayak begitu Banyaknya itu Ketika bicara tentang Bagaimana memberikan Sebuah kemampuan Mengendalikan dorongan seksual Mereka Cuma ada kalimat ini Taati nilai agama Dan kemudian Tidak kita temukan Apapun penjelasan Lebih lanjut Tentang bagaimana Gambaran agama Bisa Membuat mereka Itu Mengenali perilaku seksual Yang benar Dan perilaku seksual Yang salah Dan bagaimana Kemudian Sistem yang ada Itu membantu mereka Melakukannya Gitu bu ya Nah Jadi disini Ada juga Pasal 103 Ketika dikatakan Bisa dilakukan Edukasi itu Oleh konselor Sebaya Loh mereka Di sekolah Kemudian Tidak pernah Mendapatkan Bagaimana Pendidikan Untuk mencetak Kepribadian Islam Yang benar Yang kokoh Bagaimana Kemudian Dia akan Memberikan Sebuah Konseling Atau edukasi Ya Ini Pasti Hanya Cuman Kampanye Pakai Kondom Untuk Dapatkan Dual Proteksi Yaitu Bebas Dari Kehamilan Dan Bebas Dari Penyakit Begitu Nah Jadi Ini sebenarnya Ibu-ibu Yang tadi Kita Bahas Itu Di PP ini Ada disini Ini Ibu bisa Lihat Penyediaan Kontrasepsi Ini Ini menjadi Dalam bentuk Layanan Tidak Lagi Sebuah Edukasi Ketika Kemudian Menteri Kesehatan Melalui Jubin yang Membantah Itu kan Hanya Untuk Yang Narasi Yang Yang Dibikin-bikin Saja Untuk Meredam Kemarahan Masyarakat Tapi Sebenarnya Sama Sekali Tidak Benar Karena Kalau Kita Cermati PP nya Tidak Ada Satupun Klausul Di dalam PP ini Yang Mengatakan Bahwa Memang Pemberian Kontrasepsi Layanan Itu Hanya Untuk Remaja Yang Sudah Menikah Tidak Ada Dan Itu Akan Bertabraan Dengan Undang Yang Yang Melarang Mereka Untuk Ini Nanti Ibu Tidak Perlu Mencatat Tapi Ini Saya Berikan Saya Tanya Kalau Memang Kemudian Satu Sisi Ibu Kita Menemukan Anak Anak Kita Hari Ini Itu Tidak Pernah Disiapkan Bagaimana Memiliki Kepribadian Islam Yang Tangguh Yang Kokoh Sampai Bisa Mengerti Bahwa Dia Itu Hidup Untuk Terikat Kepada Hukum Syarak Standarnya Halal Haram Tidak Di Rumah Kemudian Ketika Ada Dakwah Yang Menyampaikan Dan Mengedukasi Masyarakat Tentang Islam Kafah Justru Dipersekusi Karena Penerapan Sekularisme Kapitalisme Liberalisme Membuat Masyarakat Itu Cuek Dan Hedon Bombardir Rangsangan Seksual Bombardir Pemikiran Rusak Pelindungan Negara Lemah Sistem Persanksian Kita Sistem Media Kita Sangat Lemah Ditambah Dengan PP Ini Kira-kira Akan Menyelamatkan Generasi Atau Menghancurkan Generasi Ibu Menghancurkan Generasi Jadi Sudah Dijawam Sebagai Penutup Bahwa Kalau kita Bicara Isu Kesehatan Reproduksi Hari Ini Ini Bukan Semata Persoalan Kesehatan Atau Science Di Belakang Itu Ibu Ada Paradigma Ideologi Sekularisme Liberalisme Kapitalisme Yang Melahirkan Membuat Kebijakan Sampai Menjaga Pelaksanaannya Ini UNH Menangani HIV AIDS Dia Mengatakan Jalan Untuk Mengakhiri AIDS Itu Adalah Jalan Hak Asasi Sehingga Kalau Kamu Atau Kita Ingin Memelihara Kesehatan Seseorang Maka Kita Harus Memelihara Hak Asasi Seseorang Tersebut Sangat Liberal Nggak Ada Halal Halam Disitu Nggak Ada Yang Namanya Ini adalah Sebuah Kesimpulannya Jadi Pengesahan PP 28 2024 Ini Bisa saya Katakan Sesuai Dengan Judul Judul Yang saya Pakai Tadi Blunder Besar Dia Kebijakan Rusak Merusak Dia Justru Akan Memperparah Kerusakan Sudah Ada Dan Ini Nggak Boleh Lupa Kita Menunjukkan Bahwa Penguasa Hari ini Tidak Layak Ngurusi Rakyat Begitu Saya Kira Itu Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh